Tak ada yang abadi di dunia ini, pangkat jabatan, kepercayaan, kemewaan yang dimiliki seseorang suatu saat akan ditinggalkan. Jadi, pantas Bapak Arya Ambariswarti, Camat Patok, Kabupaten Gunung Kidul mengaku keberhasilan bukan karena dirinya, tetapi berkat izin yang maha kuasa dan atas kekuyupan warga. Beliau pernah tugas 1 Maret 2021 dan banyak positif terkamedia sebagai pemimpin mudah bergaul berwawasan cemerlang dan jujur. Melalui sekelumit ini meneguhkan, ia pantas menerima judukan Bapak Penghalor Rentenir, motivator UMKM di Kapanewan Patok. Semoga muatan ini memberikan pencerahan dan harapan di masa yang akan datang, jujur, ramah, dan kreatif jadi idola masyarakat. Selamat siang, Pak. Selamat siang-siang. Selamat matahari, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Selamat. Terima kasih. Ini memang benar, pada awal Maret, tempatnya 1 Maret, saya sudah purna dan selama ini yang saya laksanakan di dalam pengambil masyarakat, tidak akan terbukan, saya berawal dari program OFOP. Oh, jadi OFOP itu one person, one product, one failed, one product, one failed, one corporation. One person product, orang harus bisa kerja, insya Allah dia bisa untung, bisa nabung, insya Allah sejahtera. One failed, one product, satu desa harus punya unggulan. Yang ketiga, one product, one person, bagaimana kooperasi yang ada di masing-masing kalurahat, bisa tumbuh berkembang dalam rangka untuk menanggulangi gencarnya rentenit. Sekarang yang pertama, one person product. Jadi, saya memang dengan sedikit, ya, juga pula bagaimana keluarga saya, saya yakinkan bahwa produk Anda itu bagus dan bisa laku. Ini yang memang selama ini, awalnya masyarakat takut, apakah produk saya itu laku, bisa kain. Nah, ini saya dorong dengan cara saya mendatang kakain dari berbagai produk tinggi, termasuk saya tidak menutup mata bahwa juga kerja sedang DUMN yang ada. Termasuk dari pengabdian para dosen. Nah, yang kaitan dengan one person product, jadi saya juga mendorong tiap ada produk baru, saya pasti dapat lawan depan lurah, ini saya datangi. Saya tanyakan produknya apa, mbak saya punya sampel, kemudian kalau dia punya PRT, kita bina untuk PRT dan kita minta tolong dari dinas kesehatan. Dan bagaimana warga saya ini mendapatkan PRT, termasuk UMK. Nah, UMK itu sangat mudah memang, saya bisa jemput bola ke Kaluran kalau memang dia tidak sempat, atau dia ke Kapanwon, saya tanya secepatnya. Nah, termasuk juga one person product itu produk masyarakat saya, itu bagaimana dia mendapatkan halal. Kemudian bagaimana pengemasannya ini saya mendatangkan kakak dan para dosen. Bahkan dalam pengemasan, kemudian penjualnya, melalui online ini saya kerjasama dengan beberapa pengetik, termasuk pengabdian dosen ini. Kemudian yang kedua, one fillet, one product. Satu desa haru punya unggulan, contoh. Yang di Ngelanggeran ada coklat. Kemudian yang di Sumoyal ada juga teh daun sersat. Kemudian di Terbah, itu ada yang namanya makanan khas, yaitu buah budang, kemudian ada pisang kepok tanpa jantung. Ini saya kerjasama dengan balik bu Solok Sumatera. Termasuk di kepatu ini ada yang dulu, ada yang namanya makanan khas, yaitu Sumpil. Yang selama ini, ini di, apa, tidak dikenal. Tapi dengan kita angkat Sumpil, ini adalah suatu makanan yang khas, bahkan sudah ada nama gendeng Sumpil. Sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah, one person, one fillet, one corporation. Saya juga tidak mengingkari banyak warga saya yang kena rentenir, pinjam 200 ribu, kembalinya sekian kali lipat gitu. Sehingga banyak yang oleh, ada yang cerai dan sebagainya ini. Sehingga saya menguatkan bagaimana pada tahun 2014, bekerja sama dengan KKN, itu saya mendilkan rentenir. Jadi, seluruh kaluhan sudah saya deklarasikan anti-rentenir. Meskipun, itu pun juga belum bisa menyelesaikan soal rentenir. Karena nyun sewu mungkin juga perlu pendekatan dari perbankan yang resmi untuk pada masyarakat. Termasuk, saudara-saudara sekalian, saya juga membuat program wisata. Kenapa? Saya sadari, saya akan kuat itu sebagai pintu gerbang pertama dan utama. Jangan sampai warga saya itu hanya mendapatkan sampah dan asap. Nah, bagaimana wisata itu mampir di patuk, buatlah magnet yang kuat. Di sinilah saya mencoba untuk menguatkan mereka. Pokoknya kita yakin dan yakin, hak pun yakin, kita akan bisa. Jadi, wisata di patuk, alhamdulillah sudah berkembang, terutama wisata kuliner dan sebagainya. Sebetulnya, mempertahankan patuk agar lebih bagus. Sebetulnya, keberhasilan bukan karena saya. Tapi semua adalah karena pemohon keras dari masyarakat dan saya nyatu, tulen daya. Nah, kuncinya adalah kejujuran. Selama pemintu jujur, insya Allah lah, baiklah. Rakyat itu akan suyuk. Alhamdulillah, warung-saham. Sumpir berani amir. Terima kasih, Bapak-Banga Fikato. Kita disampun, ngomong-ngomong saat ini. Sumpir di luag. Medianarovcycle maupun입니다, saja pelanggan salam label. Baik, semangat Alhamdulillah. Sebetulnya, keberhasilan bukan karena saya. Tapi semua adalah karena Kementerian перGeneral dari masyarakat Dan saya, tulen daya. Sayang, L ASHTU RAPA, Bapak Giri, Pemerintah Kaluran Terba Saya mengucapkan dengan purnanya Pak Ambar Suwati Di bulan Februari ini Saya mengucapkan terima kasih Karena sudah men-support Pada masyarakat kami Pertama terkait dengan Kebun Ada kebun pisang kapendis Yang mana sekarang bisa dikembangkan Kepada masyarakat Di seluruh Wilayah Kaluran Terba Sekarang bisa dikembangkan Dan hasilnya memuaskan Dua kalinya Terkait dengan Anti-returnir Kemungkinan pada Tahun yang lalu Sudah disepakati Untuk Deklarasi anti-returnir Untuk Diterba Alhamdulillah Sekarang sudah kurang Untuk masyarakat terba Insya Allah Dengan antrenir Bisa disalurkan Ke pang-pang yang Terkait Pang-pang Masyarakat Pemerintah Saya juga mengucapkan terima kasih Pada Pak Ambar Yang selama ini Dengan mensupport Warga kami Belanja di warung Tetanda Dan Alhamdulillah Untuk hasil-hasil Diterba Baik itu hasil Makanan Baik itu UMKM Yang ada di Terba ini Berkembang dengan pesat Ada Stripping gedang Ada paye Ada kue Dan lain sebagainya Selama ini Menyampaikan kepada umum Agar di wilayah Keluran masing-masing Ditarulah Buka pandi Wahbaduk Bisa berkembang Dengan baik Begitu Setelah Pak Ambar nanti Purna Kita insya Allah Mendapatkan Pak Penewu yang lebih baik Dari Pak Ambar Insya Allah Pak Ambar Mendapatkan Timbalan yang lebih Dari Allah SWT Yang telah diberikan Kepada masyarakat kami Insya Allah Bermanfaat Dan juga Memajukan masyarakat kami Di Kaloran Terba Dan Muka Harapan ke depan Bisa Walaupun tidak Menjadi penewu Insya Allah Bisa ikut andil juga Dalam mengembangkan Sayapnya Di Kampanewan Pandu Kaloran Terbaik Sekali lagi Mengucapkan terima kasih Pada Pak Ambar Dengan kurnanya Di Akhir bulan Februari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kuncinya adalah Kejujuran Selama pemintu jujur Insya Allah Sangat berterima kasih Bepada Pak Ambar Selama Menjabat Dan Selama kami Bersama-sama beliau Sangat berterima kasih Atas segala Upaya Dan Waktu Dan Usahanya Untuk membantu kita Sampai bisa Maju Sekarang ini Terus Yang kedua Kami Berharap Dengan Mendekatnya Purna Semoga Segala Berban Yang menjawab Menjelang Purna ini Kami Bukan bisa Terselesaikan Dengan Terus Yang ketiga Kami Berharap Beliau Walaupun Nanti Purna Tapi Tetap Tak bisa Hadir Bersama kita Disini Komunikasi Selatuh Lagi Salim Menisi Memberikan Secara Karena Kita anggap Beliau Adalah Seorang Menurut kami Itu Untuk Memberikan Sebuah Masjid Menurut kami Seorang Tua yang Cukup Untuk Bisa Memberikan Sebuah Nasihat Semoga Menurut kami Kuncinya Adalah Kejujuran Memang Luar biasa Sali Untuk Pemimpinan Pak Lio Yang Sangat Memperhatikan Masyarakat Terutama Masyarakat Masjid Pemberdayaannya Beliau Itu Mampu Menubah Masyarakat Patuh Dengan Pola Tinggi Yang Masih Minder Kemudian Masih Tradisional Sekarang Sudah Mulai Wawasannya Terbuka Masyarakat Sudah Berani Untuk Menciptakan Hal-hal Berlalu Kreativitas Kalau ibu-ibu Juga Masalah Makanan Kemudian Untuk Pemuda-pemudanya Menggali Potensi Yang ada Seperti Memunculkan Tempat-tempat Wisata Yang baru Yang ada Di Kapanewon Patuh Kemudian Pak Haryo Juga Memberikan Motivasi Kepada Masyarakat Untuk Berusaha Sesuai Kemampuannya Kemudian Mengolah Apa yang Ada Di Lingkungannya Seperti Kemanfaatan Bungan Amarilis Yang dulunya Hanya Sebagai Bulma Kemudian Muncul Ide Untuk Membuat Taman Amarilis Kemudian Berarti Dengan Motiv Amarilis Saya Selaku Laku Pemberdaya Masyarakat Di Tapanewon Patuk Merasa Termotivasi Kemudian Juga Merasa Didampingi Dengan Belio Sampai Dari Motif Munculnya Motif Amarilis Sampai Sekarang Batik Amarilis Sudah Dipasarkan Di Patuh Kemudian Sudah Diterima Di Masyarakat Untuk Menjadi Pak Kecamatan Patuh Pemberdayaannya Memang Luar biasa Pak Hario Terhadap Masyarakat Sangat Memperhatikan Kalau Kelompok Ibu-ibu Yang sudah Mempunyai Kegiatan Makanan Seperti itu Mereka Dimotivasi Untuk Dicarikan PIRT Secara Gratis Kemudian Dicarikan Bagaimana Cara packing Yang bagus Kemudian Pemasarannya Sehingga Mereka Sangat Terbantu Sekali Itu Lebih Memberi Contoh Terlebih Dahulu Kepada Bahwanya Masyarakatnya Engkak Laku Setiap Harinya Tidak Membedakan Yang Kecil Dan Yang Besar Seperti Itu Merasa Segan Kepada Pak Hario Itu Setemua Lembaga Untuk Diajak Bersama-sama Untuk Membangun Apa nih Wonpato Dia selalu Menghargai Seperti itu Masyarakat yang sudah Dibangun Pak Hario Di Patuk Selama Tentu Banyak Hak Hilah Dan Salah Kalau Itu Berhasil Bukan Karena Saya Tapi Karena Masyarakat Saya Jadi Sekali Lagi Saya Tegaskan Keberhasilan Pak Bukan Karena Saya Tapi Karena Masyarakat Pak Buyuk Rukun Bisa Terjaga Dan Saya Serau Berdoa Mudah-mudahan Warga Patuk Tetap Sang Seserangan Buyuk Rukun Mari kita Som-som Masyarakat Pak Lebih Maju Lebih Sejahtera Dan Bermartabat Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh